Foto Raffi Ahmad yang mencoba untuk mencium Okira personil Galben Beksa disinyalir menjadi penyebab hubungan Raffi dan Yuni Syarah Kandas. Setelah sempat simpang siur soal penyebab bubarnya jalanan cinta dengan Yuni, foto tersebut sepertinya memang menjadi pemicu dari berakhirnya hubungan dua sejoli tersebut. Giri-giri kronologisnya. Jadi acara di sebuah, saya gak sebutin acaranya karena kan ini TV-nya beda-beda. Jadi di sebuah acara itu, itu kan acara lawak. Ada Gading Martin, ada Sarah Tarawak gitu. Kebetulan minta namanya Beksa. Ya biasa, ya kita kan ya ceritanya actingnya sosok cowok-cowok yang ganjen gitu. Ya saya cuma ngecil bibi-kiri. Nah, sampai sekarang aja saya tuh gak tau nama perempuan itu. Tapi saya kenal sama dia, dia adalah pacarnya temen saya, Fauzi Badila. Mantan sekarang. Kemarin saya sempat beben juga sama Fauzi Badila. Jadi, dia datang, biasa kan itu kan acara ya gitu deh. Saya gini, saya gini posisinya. Waktu itu bercanda. Saya gini, waktu itu mau ngerjain Gading karena Gading waktu itu ada Gissel lagi nonton. Gading bisa gini gak? Saya begini nih, begini. Ya ceweknya disini. Gak kena tapi bener-bener gak kena gitu. Dan saya juga gak mungkin lah. Aduh, saya berani cium perempuan lain gitu. Maksudnya pake bibir ke pipi itu gak mungkin banget. Karena kan saya juga punya pacar. Lagian juga ini pacarnya temen saya gak mungkin. Jadi, gini gitu. Nah, memang gak kena. Nah, ada yang foto kali. Jadi, waktu di TV tuh ada yang foto. Nah, saat itu tuh. Jadi, seolah-olah memang posisi. Jadi, kayak saya mencium dia tapi gak mencium dia gitu. Dan sampai beritanya kemana-mana. Jadi, kronologisnya seperti itu. Rafi mengaku jika Yuni sangat kesal melihat perbuatannya itu. Apalagi ketika foto tersebut tersebar ke ruang publik. Api cemburu yang membakar Yuni syarat rasa sangat wajar. Wanita mana yang tak teriris hatinya melihat kekasihnya menggoda wanita lain. Tapi benarkah hubungan mereka sebagai pasangan kekasih benar-benar entamat? Atau akan ada episode-episode selanjutnya? Sebenarnya Yuni tuh, ya sebenarnya perempuan mana sih yang gak kesal ngeliat. Saya juga kalau jadi Yuni, saya kalau jadi Yuni gitu. Saya misalnya punya pacar itu pasti kesal. Tapi Yuni mah sebenarnya dia gak cemburu. Bukan cemburu. Bukan, enggak, enggak. Dia emang gak cemuruan. Yuni mah orangnya gak cemuruan. Dia emang baik kok enggak. Cuman karena pemberitaan media aja biasa lah. Tapi hubungan kamu sama Yuni sekarang gimana? Hubungan saya sama Yuni memang sekarang komunikasinya kurang baik. Jadi didoain aja mudah-mudahan yang terbaik aja.